Intro Sebanyak 1.494 tenaga kesehatan di kota Cerebon mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota Cerebon karena telah terlibat dalam melawan pandemi COVID-19. Wali kota Cerebon, Azuddin Aziz mengatakan pemberian penghargaan tersebut adalah sebuah bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah kepada tenaga kesehatan. Ia juga mengatakan penghargaan yang ditantangkan langsung oleh dirinya itu diberikan juga kepada sejumlah hotel yang ada di kota Cerebon karena selama ini telah membantu penanganan COVID-19 di kota Cerebon dalam penyediaan tempat isolasi. Ada 3 hotel yang menerima penghargaan tersebut diantaranya Hotel Santika, Hotel Onos, dan Hotel Langen Sari. Selain itu bertepatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Aziz meminta kepada seluruh Nakes untuk tetap menjaga semangatnya dalam merawat pasien. Penghargaan juga diberikan atas pengorbanan yang telah diberikan selama pandemi COVID-19. Sedangkan kepada jajaran Dinas Kesehatan Kota Cerebon dan RSD Gunung Jati, Aziz meminta untuk senantiasa menjaga dan melindungi tenaga medis yang ada di kota Cerebon. Kegiatan penyerahan penghargaan ini juga dihadirin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cerebon, Edi Sugiyarto. Edi menyampaikan dari 1.494 yang mendapatkan penghargaan, ada sekitar 700 orang lebih yang merupakan tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cerebon Kepala Dinas Kesehatan Kerebon Kepala Dinas Kesehatan K veut